Menurut saudara, apa itu makna pekerjaan? Sebagai orang percaya, bagaimanakah kita harus menanggapi karir dan apa yang Alkitab ajarkan tentang ini? Ini selalu menjadi pertanyaan bagi kita di dunia yang penuh pilihan. Bagaimana tidak sebagian besar hidup kita akan kita dedikasikan untuk bekerja? Di samping tidur. Tapi Alkitab pun menyatakan di kejadian 1 ayat 28 dan di kejadian 2 ayat 15 bahwa Allah menetapkan manusia untuk bekerja di dunia yang dia sendiri ciptakan. Nah, di dalam anugerah Tuhan, kita boleh belajar dari saksi-saksi iman seperti kaum Puritan bagaimana menggenapkan panggilan Tuhan tersebut di dalam pekerjaan sebagai orang percaya. Kaum Puritan adalah kaum protestan Inggris pada abad ke-16 dan ke-17 yang menetapkan prinsip teologia reform dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat dan pekerjaan mereka sangat praktis, pengajaran mereka sangat Alkitabiah, dan semuanya sungguh bermakna. Nah, salah satu pengajaran praktis mereka yang penting adalah tentang pekerjaan. Bagaimana caranya kita mencari pimpinan Tuhan di sini? Mari kita telusuri sama-sama. Mari kita coba pikirkan pertanyaan ini. Kemana Tuhan memanggilku? Sebagai orang Kristen, panggilan objektif kita dari Tuhan selalu mendahului kesadaran kita. Jadi pekerjaan bukanlah satu hal yang terpisah dari relasi kita dengan Tuhan, tetapi sebagai sesuatu yang kita lakukan hampir seluruh hidup kita, itu adalah aktivitas rohani pula. Kita sudah punya panggilan kita yang kelihatan jelas. Kita adalah orang Kristen, kita adalah jemaat gereja, kita seorang anak, seorang mahasiswa, orang tua mungkin, dan seorang teman. Semua ini adalah panggilan yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita. Maka, dalam konteks seperti ini, tiga hal penting ini baik untuk kita pikirkan mengenai kehendak Tuhan bagi pekerjaan kita. Nomor satu, pekerjaan apa yang aku inginkan? Allah adalah Allah sumber bahagia, a happy God, bukan Allah yang mengekang. Di dalam anaknya Yesus Kristus dan melalui roh kudusnya, dia mau membentuk hati kita untuk mengingini panggilan yang dia berikan untuk kita kerjakan, dan bukan hanya itu. Untuk menikmatinya, seorang Puritan Richard Steele menyatakan, Allah memanggil setiap manusia untuk melayaninya di panggilan tertentu di dunia ini untuk kebaikan diri mereka dan juga untuk kebaikan masyarakat. Dan dia menentukan bagi tiap-tiap orang posisi mereka. Tuhan mau umatnya bekerja dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Tetapi ingat ya, keinginan itu bukan panggilan. Sangat gampang bagi kita untuk menganggap keinginan yang Tuhan berikan sebagai satu panggilan. Memang, aspirasi itu penting, tetapi itu bukan keseluruhan suatu panggilan. Kita butuh dua hal lagi, yaitu peneguhan dari orang lain, dan kesempatan yang Tuhan berikan. Nomor dua, apa orang-orang yang di sekitar kita meneguhkan panggilan itu? Pertanyaan selanjutnya bersifat objektif, yaitu tentang kemampuan kita. Apakah kita sendiri bisa melihat, meski kecil, bahwa kita bisa memenuhi kebutuhan orang lain dengan bekerja di bidang yang kita tuju? Dan lebih daripada itu, apakah orang-orang yang mengenal dan mengasihi kita setuju dengan arah ini? Dan apakah mereka pikir kita ini fit untuk pekerjaan yang kita mau? William Perkins, seorang Puritan, mengatakan, inti dari kehidupan kita adalah melayani Tuhan dengan melayani manusia di pekerjaan di mana kita dipanggil. Panggilan sejati kita bukan dibentuk dari kemauan kita sendiri, seperti apa yang orang zaman sekarang katakan, follow your heart, don't let your dreams be dreams. Bukan seperti itu, tetapi membentuk hati kita melalui kebutuhan orang lain. Mencari kehendak Tuhan dalam panggilan kita dilakukan dengan mencari di mana aspirasi kita bisa sejalan dengan kemampuan kita untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan uniknya, kesenangan kita dalam pekerjaan itu bertumbuh seturut dengan bukti kelihatan yang jelas bahwa kita menolong masyarakat dan mereka mengakui usaha baik kita. Satu bukti yang indah, bukan? Nomor tiga, arah mana saja yang Tuhan bukakan. Yang terakhir, hal yang paling penting dan yang paling sering dilewati adalah kesempatan yang jelas Tuhan berikan dan pintu yang Tuhan bukakan secara nyata. Mungkin kita bisa merasa terpanggil, mungkin orang-orang di sekitar kita bisa meneguhkan perasaan kita, tetapi sampai Tuhan membuka pintu itu, kita tidak dipanggil 100%. Di sinilah kita bisa melihat dengan jelas providensia Allah. Tidak ada sesuatu yang kebetulan. Allah berkuasa atas segala sesuatu, dari dia, oleh dia, dan bagi dia. Jadi, kalau ada panggilan jelas dalam hidup yang memenuhi aspirasi kita, misalnya, tawaran kerja, dan diteguhkan oleh persetujuan orang-orang yang mengenal kita dan mengasihi kita, kita boleh ambil ini sebagai konfirmasi panggilan Tuhan. Dan kita boleh mengatakan bahwa panggilan ini dari Tuhan, karena dia sendiri, melalui providensianya, mempersiapkan semuanya. Dia yang memulai proses ini, dia yang menanam keinginan yang baik untuk membantu orang lain dalam hati kita, dan dia meneguhkan panggilan itu melalui kemampuan yang dia tanam di dalam kita dan peneguhan oleh teman-teman kita. Dan sekarang, Tuhan sendiri mengkonfirmasi panggilan itu dengan membuka pintu kesempatan itu lebar-lebar. Tuhanlah bukan manusia yang memberi pekerjaan. Tuhan tidak hanya memberi kepada kita hamba Tuhan, misionari, pengkotbah, dan penilik gereja, tetapi dia juga memberi kita dokter dan petani. Dalam anugerah umumnya, dia memberi guru, dia memberi pengusaha, dan pedagang bagi orang yang benar dan tidak. Dan terlebih lagi, Tuhan memberi kita kepada dunia untuk melayaninya, memuliakannya, dan menjadi saksi baginya. Kiranya ini boleh menjadi berkat. Tuhan memberkati.